Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Dua kisah berikut ini merupakan kisah nyata Yang saya dapatkan dari Al-Habib Jalani Asyid Shatiri kemarin 26 Maribu Awal 1437 atau 7 Januari 2016 Di Rubat, Tamrin, Yaman, pukul 6 lewat 30 waktu setempat Pertama, Habib Jalani bercerita bahwa kisah yang ia sampaikan Berasal dari Syayid Muhammad Al-Maliki Dan Syayid Muhammad dari ayahandanya Syayid Alwi Al-Maliki Cerita bermula ketika Syayid Alwi menghadiri peringatan maulid nabi dari Palestina Beliau terheran-heran ketika menyaksikan orang yang terus berdiri sejak awal peringatan maulid nabi Syayid Alwi pun memanggilnya Duhai Tuhan, apa yang anda lakukan? Mengapa anda berdiri sejak awal maulid? Lalu ia menjawab Bahwa dulu ia pernah berjanji Saat menghadiri sebuah maulid nabi Untuk berdiri hingga acara selesai Termaksud Saat Mahalul Qiyam Momen dimana saat jamaah berdiri serentak sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah Sebab menurutku itu bidah katanya Tiba-tiba kata orang itu kepada Syayid Alwi Pada momen Mahalul Qiyam Ia menyaksikan Rasulullah hadir dan lewat di sebelahnya Lalu berujar Kamu tak usah berdiri Kamu duduk saja di tempatmu Karena aku pun ingin berdiri Namun terasa susah Sejak itulah aku sering sakit-sakitan Sehingga aku benazar Jikalau Allah menyembuhkan penyakitku Maka aku berjanji Di setiap maulid nabi Aku akan berdiri dari awal hingga akhir maulid Dan Alhamdulillah Dengan izin Allah Aku diberikan kesengguhan Duhai Syayid Syayid Alwi pun mempersilahkan orang tersebut Melaksanakan nazarnya Kemudian kedua Kisah maulid nabi yang datang dari Lebanon Warga disana biasa merayakan maulid nabi Dengan menembakkan senjata api ke atas langit Yang mana menandakan sebagai bentuk gembiraan Tradisi ini dilakukan turun-temurun Hampir mirip dengan tradisi pernikahan di Arab pada umumnya Nah suatu ketika Ada seorang putri beragama Nasrani Banigatos Ikut melihat perayaan tersebut Namun sayangnya Nasib Nahas menimpannya Kalah seorang dari mereka melepaskan senjata Peluruh yang dilepaskan menyasar ke arah putri tersebut Dan menembus tepat di kepalanya Ia pun bersimpah darah dan jatuh ke tanah Ibunya yang melihat kejadian itu seketika berteriak histeris Dan segera anaknya dilarikan ke rumah sakit Gasen Hamud Sangat disayangkan pihak rumah sakit tak bisa berbuat apa-apa Sebab bendarahan di otak terlalu parah Mereka menyarankan agar segera dirujuk rumah sakit di Amerika yang lebih kompeten Tapi ternyata Kondisinya kian parah Dan sudah diambang ajal Mereka pun tak bisa berbuat banyak Sementara ibunya Karena panik dan juga penuh dengan kekecewaan Serta kemarahan Dia pun menjerit-jerit dan berkata Jamanakah engkau hai Muhammad yang mengaku sebagai nabi Lihatlah apa yang dilakukan umatmu kepada anakku Pada perayaan hari kelahiranmu Teriakan ini tentu dimaksudkan untuk menghardik Rasulullah SAW Lalu dokter pun memastikan bahwa anaknya telah meninggal dunia Dan ketua dokter disana mempersilahkan sang ibu Untuk melihat anaknya untuk terakhir kalinya Dengan lemas dan dipapah Ibu Nasrin itu pun masuk ke ruangan Dan sebuah keajaiban pun terjadi Ketika sang ibu sudah di dalam ruangan Dia melihat anaknya sedang duduk di tempat tidur dalam kondisi bugar sambil berteriak Ibu, ibu, ibu Tutup pintu dan jendela ibu Jangan biarkan ia keluar Antara percaya dan tidak Si ibu yang bingung lantas bertanya Siapa? Doai putriku siapa? Si ibu mendekati anaknya lalu memastikan bahwa kondisinya itu baik-baik saja Allahu Akbar Sungguh sesuatu yang tidak masuk akal Selain sehat dan bugar Bercak darah dan bekas luka tembakan si putri Nasrin tersebut menghilang Putriku, apa yang terjadi? Putrinya menjawab sambil tersenyum kegirangan Ibu, ibu Dia datang mengurus kepalaku sambil tersenyum Siapa dia sayang? Muhammad Muhammad ibu Jawab anak itu Aku bersaksi doha ibu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ternyata, teriakan si ibu disambut oleh Nabi Muhammad SAW Beliau hadir dengan kelembutan dan memberikan cahaya penerang bagi gelapan Syahadat ini lalu diikuti para dokter yang menyaksikan peristiwa tersebut Dan juga orang-orang di desa tempat putri tersebut tinggal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Rasa haus akan arahan dan petunjuk dalam Islam membawa jamilah kepada Islam Perempuan keturunan Nigeria yang dibesarkan di Inggris ini Memandang agama seperti seseorang yang mengarahkan apa yang harus dilakukannya Bagi perempuan berusia 30 tahun ini Selama ia beribadah kepada Tuhan Ia merupakan hal terpenting Jamilah dibesarkan sebagai seorang pemeluk agama yang sama dengan keluarganya Namun meski telah memiliki kepercayaan agama Ia masih mencari petunjuk Jamilah merasa ingin lebih terhubung dengan agama Dan merasa ada sesuatu yang kurang dari agama sebelumnya ini Hingga kemudian perjalanan hidupnya membawanya pada Islam Bagi saya Agama sebelumnya tidak memberi saya hal itu lagi Dan satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan adalah apa yang bisa saya ubah Dan juga saudara perempuan saya memberi saya buku untuk dibaca Jadi saya menemukan Islam pada usia 19 tahun Kata Jamilah Jamilah kemudian menemukan titik balik hidupnya dengan Islam Ia mengaku tertarik pada Islam karena kedisiplinannya Salah satunya disiplin dalam sholat lima waktu dalam sehari Menurutnya sholat lima waktu adalah kesempatan untuk kembali kepada Tuhan Setelah memutuskan untuk memeluk Islam Jamilah mencoba membaca lebih lanjut pengetahuan tentang agama Dan merasa butuh untuk disiplin melaksanakan sholat Saya hanya perlu disiplin dan saya pikir itulah jalan ke depan bagi saya Ada hal-hal tertentu dalam agama sebelumnya Yang saya tidak akan percaya lagi seperti sosok anak Allah Ketika ia pertama kali menjadi seorang muslimah Ia tidak mengetahui apapun tentang Islam Namun beruntung ia memiliki beberapa saudara yang membantunya mengenal dan memahami Islam Jamilah lantas mencoba perlahan mempraktekkan agama Islam Awalnya ia merasa ragu-ragu dan berkata mungkin bukan waktunya sekarang Untuk memperlihatkan identitas agama barunya Ia berpikir untuk menyempurnakan agamanya terlebih dahulu Namun kemudian Jamilah memutuskan untuk berhijab Ia mengungkapkan orang-orang berpikir bahwa mereka muslimah tertindas karena hijabnya Padahal menurutnya hijab justru memberikan rasa hormat kepadanya sebagai wanita dari orang-orang yang hendak berurusan dengannya Bahkan Jamilah merasa bahwa agama menjadi pengendali dan pengarah untuk melakukan segala sesuatu Karena Islam ia kerap mengingatkan dirinya sendiri untuk segala hal yang hendak ia lakukan Tidak hanya itu Ia mengatakan bahwa orang-orang mengenalnya pun akan mengatakan bahwa ia telah banyak berubah dalam menangani banyak hal ataupun saat berurusan dengan orang lain Semakin saya beribadah, semakin saya berpaling kepada Tuhan, semakin saya mencoba memahami betapa bermanfaatnya agama itu Ungkapnya Dalam Al-Quran misalnya Untuk setiap perjuangan yang dilalui Jamilah mengatakan ada sesuatu di dalamnya yang berkaitan dengan itu Tentunya jika kita membuka hati untuk berhubungan dengannya Saya telah membaca Quran berkali-kali Dan pada saat saya membaca, saya hanya melewatkannya Karena saya tidak ingin itu membalas saya Tetapi Anda menemukan bahwa semakin Anda datang ke agama, semakin Anda kembali dan menyadari jawaban itu untuk hidup saya Katanya Setelah mengenal Islam, Jamilah lebih memasrahkan diri kepada Allah Ia mengungkapkan saat ini setiap kali terjadi sesuatu Ia dapat berpaling kepada Allah dan kemudian berdoa Di situ ia merasa lebih baik Tetapi saat ia mendapat masalah Jamilah tidaklah berkabung atau bersedih seperti biasanya Ia justru akan pergi sholat dan berdoa Subhanallah Sesuatu keadaan menjadi berubah Dan bahkan teman saya bertanya bagaimana bisa ini terjadi Tetapi saya sedang melakukan sesuatu yang tepat di sini Tambah Sahabat yang beriman Itulah bentuk hidayah yang Allah berikan terhadap orang-orang yang dihendakinya Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah darinya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh